Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI menemukan banyak kerugian negara dalam program beasiswa NTB. Temuan di salah satu program unggulan Zul Rohmi tersebut terjadi mulai dari sebelum keberangkatan mahasiswa hingga sudah berada di negara tujuan. Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah NTB tahun 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meski meraih opini WTP namun tidak berarti laporan keuangan pemerintah NTB tidak memiliki banyak masalah. BPK di sejumlah OPD seperti sekaryat DPRN NTB menemukan kerugian negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas yang saat ini tengah dalam proses pengembalian. Kemudian yang menarik BPK juga menemukan banyak kerugian negara di dinas pendidikan dan kemudian Provinsi NTB seperti dana BOS dan program beasiswa ke luar negeri. Dimana berdasarkan LHP BPK temuan dalam program beasiswa NTB tersebut diantaranya pembayaran biaya kontribusi ke LPP NTB yang nilainya Rp1,88 miliar. Nilai itu dapatkan berdasarkan jumlah penerima beasiswa yang lulus seleksi sebanyak 155 orang. Dikalikan besaran biaya per penerima beasiswa sindrai Rp12.150.000. Kemudian yang tidak kalah mencengangkan anggaran beasiswa NTB sebesar Rp29,2 miliar juga banyak menjadi temuan. Pelaksarannya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK menemukan ada dua mahasiswa inisiat LIEM dan AG yang tidak menuhi syarat tapi diluluskan. Belum lagi masalah uang biaya hidup yang ternyata tidak adil. Bahkan kelebihan pembayaran biaya hidup atas nama SJ senilai Rp29.000.000. SJ merupakan dosen pada Universitas Teknik Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan S3 di Taiwan. Sebelumnya program beasiswa NTB diminta untuk dihentikan oleh DPRD NTB. Pasalnya program tersebut nilai tidak jelas dan orientasinya bukan untuk pentingan publik maupun daerah. Maka DPRD secara resmi merekomendasikan program beasiswa untuk dihentikan. Diri Sufiandi, Lombok TV, Mataram.